Senin sore, calon wakil presiden nomor urut 01 Makruf Amin kampanye terbuka di Gor Ahmad Yani, Kota Sumeneb, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Makruf Amin simulasikan cara mencoblos paslon nomor urut 01 di Pilpres mendatang. Di hadapan ribuan pendukung, jawab pres nomor urut 01 keluhkan soal berita hoaks terbaru yang menyatakan kondisi kesehatan yang menurun dan jatuh sakit. Ia juga bereaksi atas komentar Amin Rais yang mengancam akan membuat gerakan masa bila mana terjadi kecurangan di Pilpres 17 April mendatang. Ya kalau ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ada mekanismenya. Nggak perlu ngancam-ngancam. Janganlah kita sesama bangsa memakai ngancam-ngancam. Sudah dibuat mekanismenya. Pak Amin Rais kan bekas kutu MPN, sudah ngerti cara penyelesaiannya. Itu kenapa jadi piper power? Kita jangan miru negara-negara lain. Kalau itu terjadi, itu sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolak misalnya. Mengbuat ketakutan itu, Pak Amin? Mengbuat ketakutan, jangan campur.